Intro Halo adik-adik, selamat pagi Hari ini kita kembali berjumpa kembali ya Bagaimana kabar adik-adik? Sekarang Kak Rina dan juga Kak Vivi Akan bersama adik-adik Dalam ibadah online hari ini Yuk adik-adik Kita mau memulai ibadah kita Kita mau mengucap syukur Karena kasih dan penyertaannya Bagi kita hingga saat ini Dan kita juga kembali akan belajar Tentang firman Tuhan Yuk adik-adik buat pembuka Kita naikkan pujian Hari Minggu, Hari Yang Mulia Intro Hari Minggu, Hari Yang Mulia Itu hari Tuhan ku Ia bawa rasa bahagia Masuk dalam hatiku Hari Minggu, Hari Tuhan Hari Suci dan Teru Hari Minggu, Hari Tuhan Hari Suci dan Teru Hari Minggu, Hari Istirahat Hari Minggu, Hari Tuhan Hari Minggu, Hari Tuhan Hari Minggu, Hari Tuhan Hari Suci dan Teru Hari Minggu, Hari Tuhan Hari Minggu, Hari Tuhan Hari Suci dan Teru Hari suci dan teduh Sekarang yuk adik-adik kita naikkan doa pembukaan kita Kita mau menyapa Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama Tuhan Yesus kami mengucap syukur ya Tuhan atas hari ini kami boleh kembali beribadah ya Tuhan Walaupun tetap kami secara online, tapi kami tahu ya Tuhan hadiratmu hadir dalam rumah kami masing-masing Dan kami ingin ya Tuhan boleh beribadah mendengarkan firmanmu dengan baik Engkau sertai ya Bapak dari awal pertengahan hingga akhir Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mencap syukur, amin Adik-adik hari ini tema kita adalah Yesus dibaptis dan dicobai Adik-adik tentunya sudah tidak asing dengan tema ini Pastinya adik-adik juga sudah sering mendengar Tapi hari ini yuk kita coba menggali lagi Kita coba belajar lagi Karena kisah ini tetap menarik ya untuk kita pelajari bagaimana Yesus pun dicobai Dan kita bisa melihat perjalanannya Nilainya yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini Nah Kita sekarang mau menaikkan pujian kembali ya adik-adik ya Kita menaikkan, besarkan nama Tuhan Besarkan nama Tuhan Ujilah dia Kemurahannya besar Tiada terkira Aku tak dapat belas Besar kasihnya Uh, besarkanlah namanya Besarkan nama Tuhan Besarkan nama Tuhan Pujilah dia Kemurahannya besar Tiada terkira Aku tak dapat belas Besar kasihnya Tuhan Uh, besarkanlah namanya Tuhan yang ajar Tuhan yang kuasa Tuhan yang menolong hidupku Tuhan yang kuasa Tuhan yang kuasa Tuhan yang kuasa Jiwaku Ditebus olehNya Tuhan yang ajar Tuhan yang kuasa Tuhan yang kuasa Jiwaku Jiwaku ditebus olehNya Jiwaku ditebus olehNya Jiwaku ditebus olehNya Nah, adik-adik pastinya udah gak sabar ya Pengen dengerin kisahnya Pengen tahu, mengingat-ingat kembali Gimana sih ceritanya? Tapi sebelum itu, yuk kita persiapkan hati kita Kita mau naikkan ujian firmanmu pelita bagi kakiku Firmanmu minta bagi kakiku Tarang bagi jalanku Firmanmu pelita bagi kakiku Tarang bagi jalanku Waktu ku bimbang dan hilang jalanku Tetaplah kau di sisiku Dan takkan ku takut Asa kau di dekatku Tersertaku selamanya Firmanmu pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Halo adik-adik Selamat hari Minggu Gak kerasa ya Sekarang kita udah sampai di bulan Oktober Dan kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah Minggu Apa kabarnya nih adik-adik semuanya? Semoga tetap sehat ya Dan tetap bersemangat Dalam situasi apapun yang adik-adik alami Hari ini kita mau melanjutkan pelajaran kita Kalau minggu lalu kita sudah sama-sama belajar Tentang kisah kelahiran dan masa kanak-kanak Yesus Sekarang kita mau mendengarkan dan mempelajari kelanjutannya Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita sama-sama mau berdoa Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Karena sampai hari ini Engkau masih menolong dan menyertai kami Sehingga kami bisa beribadah pagi hari ini Dalam keadaan sehat dan sukacita Tuhan sebentar lagi kami ingin mendengarkan firmanmu Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami Agar kami bisa mengerti Terlebih lagi bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tolong berkati kakak yang bercerita Tuhan agar hanya kebenaran firmanmu yang disampaikan Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur Amin Adik-adik Tema pembelajaran kita hari ini adalah Yesus dibaptis dan dicobai Nah adik-adik Kalau misalnya Pak Jokowi akan datang ke rumah adik-adik Besok Kira-kira apa yang akan adik-adik lakukan? Apakah adik-adik akan diam-diam saja? Kayaknya enggak ya Pasti adik-adik akan melakukan sesuatu untuk mempersiapkan Supaya kedatangan Pak Jokowi ini diterima dengan baik Mungkin adik-adik akan mulai membersihkan rumah Atau menyiapkan makanan Atau memberitahukan kepada sanak keluarga dan teman-teman Supaya ikut datang menyambut Pak Jokowi Semua hal dilakukan Untuk mempersiapkan diri agar Pak Jokowi merasa disambut dengan baik Nah hampir serupa dengan kondisi ini adik-adik Ketika Yesus akan memulai pelayanannya di dunia ini Allah juga telah menentukan seseorang untuk mempersiapkannya Siapa itu adik-adik? Ya betul Allah menentukan Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus dalam memulai pelayanannya Nah siapa itu Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah anak dari Imam Zakaria dan Ibu Elizabeth Yang lahir pada masa tua mereka Setelah dewasa Yohanes Pembaptis tinggal di Padang Burung Judea Dan kehidupannya cukup unik Karena ia makanannya belalang dan madu hutan Serta pakaiannya terbuat dari jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit Pada saat malaikat Gabriel memberitakan kelahiran Yohanes Pembaptis kepada Imam Zakaria Dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis dipilih Allah Untuk membuat banyak orang Israel bertobat Dan akan menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya Lalu dari Padang Burung Judea Yohanes Pembaptis datang ke seluruh daerah Jordan Dan menyerukan bahwa manusia harus bertobat dari dosa-dosa mereka Karena kerajaan Sonda sudah dekat Adik-adik tentu masih ingat kan apa artinya bertobat? Betul Bertobat artinya meninggalkan perbuatan yang jahat Dan melakukan kendat Allah Jadi bertobat itu merupakan suatu tindakan perubahan Untuk menjadi taat dan melakukan firman Allah Orang Yahudi umumnya berpikir bahwa mereka akan diselamatkan Karena mereka adalah keturunan Abraham Tetapi Yohanes Pembaptis menjelaskan bahwa manusia itu diselamatkan Karena anugerah Dan karena itu harus bertobat dan meninggalkan dosa-dosa mereka Banyak orang dari Yerusalem Judea dan daerah sekitar Jordan Datang untuk mendengarkan Yohanes Pembaptis Dan mereka memberi dirinya dibaptis Sebagai tanda akan pertobatan mereka Suatu hari ketika Yohanes sedang membaptis orang-orang di sungai Jordan Datanglah Yesus menghampirinya dan meminta Yohanes untuk membaptisnya Tetapi Yohanes mencegah dia Dan berkata Akulah yang perlu dibaptis olehmu Mengapa engkau datang kepadaku? Lalu Yesus menjawab Biarlah hal itu terjadi Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kendakalah Jadi Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa Melainkan karena ia taat akan kendakalah Untuk menjalani tahapan-tahapan yang harus dilaluinya Dalam menjalankan misinya menyelamatkan umat manusia Kemudian Yohanes pun menuruti Yesus untuk membaptisnya Dan setelah dibaptis langit terbuka Dan terlihatlah roh Allah dalam bentuk seperti burung merpati turun ke atasnya Dan terdengar suara dari sorga yang mengatakan Inilah anakku yang kukasihi Kepadanya lah aku berkenan Setelah dibaptis apa yang Yesus lakukan? Ayo adik-adik kita siapkan Alkitab kita Dan kita akan membaca dari kitab Matius Pasal yang keempat ayat 1-11 Untuk mengetahui apa yang Yesus lakukan setelah dia dibaptis Teman kita dari kelas 7 Akan memimpin pembacaan Alkitab ini Mari kita sama-sama membaca dan mendengarkannya Bacaan Alkitab terambil dari Matius 4 ayat 1-11 Pencobaan di Padang Guru Maka Yesus dibawa oleh roh ke Padang Guru untuk dicobai Iblis Dan setelah berkuasa 40 hari dan 40 malam Akhirnya lakarlah Yesus Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya Jika engkau anak Allah Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi rohku Tetapi Yesus menjawab Ada tertulis manusia hidup bukan dari rohku saja Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Kemudian Iblis membawanya ke kota suci dan menangkap Dan dia di hubungan baik Allah Lalu berkata kepadanya Jika engkau anak Allah Jatuhkanlah dirimu ke bawah Sebab ada tertulis mengenai engkau Ia akan memberikan malaikat-malaikatnya Dan mereka akan menangkap engkau di atas tangannya Supaya latimu jangan terantuk pada batu Yesus berkata kepadanya Ada pula tertulis Janganlah engkau mencoba hitungan Allah Dan Iblis membawanya pula ke atas dunia Yang sangat tinggi dan memperlihatkannya kepadanya Kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahan Dan berkata kepadanya Semua itu akan kuberikan kepadamu Jika engkau sujud menembah aku Maka berkatalah Yesus kepadamu Nyahlah Iblis Sebab ada tertulis Engkau harus menembah Tuhan Allah Dan hanya dia saja yang engkau berlaku Lalu Iblis meninggalkan dia Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus Demikian semuanya Adik-adik Judul perikop tadi adalah Pencobaan di Padanggurun Apa artinya pencobaan? Pencobaan berarti pengujian Dan dalam Alkitab juga dijelaskan bahwa Allah Menguji umatnya Atau memberikan pencobaan bagi umatnya Seperti yang ia lakukan terhadap Abraham Ketika ia menguji iman Abraham Dengan menyuruhnya menyerahkan anaknya Isa untuk disembeli Tetapi pencobaan juga berarti godaan Dan hal ini dilakukan oleh Iblis Iblis mencobai manusia Bahkan juga mencobai Yesus Untuk melawan kehendak Allah Memang menggoda adalah pekerjaan Iblis Namun manusia memiliki kehendak bebas Untuk memutuskan Apakah akan melawan godaan tersebut Atau malah jatuh ke dalam dosa Karena menuruti godaan Iblis Dari bacaan tadi Kita ketahui bahwa Sesudah dibaptis Yesus dibawa oleh roh kudus Kepada ngurun Lalu ia berpuasa selama 40 hari 40 malam Tanpa makan dan minum Dan kemudian dicobai oleh Iblis Iblis menyuruh Yesus yang sedang lapar Untuk mengubah batu menjadi roti Namun Yesus menjawab Ada tertulis Manusia hidup bukan dari roti saja Pencobaan yang pertama ini Berkaitan dengan ego Atau rasa sadar akan diri sendiri Iblis mencoba Yesus yang sedang lapar Untuk bisa memenuhi kebutuhannya sendiri Tanpa percaya Bahwa Allah Bapak akan menyediakannya Namun Yesus dengan tegas Menolak godaan Iblis tersebut Adik-adik Karena itu kita bisa belajar Untuk seluas pada Akan rasa ego kita Jangan sampai Kehendak kita Untuk memenuhi kebutuhan Atau keinginan diri kita sendiri Itu menjadi lebih penting Daripada melakukan kehendak Allah Kemudian Iblis membawa Yesus ke kota suci Dan menempatkannya di hubungan baik Allah Lalu berkata kepadanya Jika engkau anak Allah Jatuhkanlah dirimu ke bawah Sebab ada tertulis Mengenai engkau Ia akan memerintahkan Melaikat-melaikatnya Dan mereka akan menatang engkau Di atas tangannya Supaya kakimu Jangan terantuk batu Tapi Yesus menjawab Ada pula tertulis Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu Adik-adik Pencobaan yang kedua ini Terkait dengan popularitas Iblis Menggoda Yesus Cara yang instan Untuk bisa dikenal Banyak orang Dan untuk membuktikan Apakah Allah Benar-benar akan memeliharanya Namun Yesus Dengan tegas menolak Tawaran ini Karena itu Adik-adik kita juga perlu Waspada Akan tawaran-tawaran Yang instan Cara-cara jalan pintas Yang lebih mudah Untuk mendapatkan sesuatu Karena jangan-jangan Cara-cara itu Justru bertentangan Dengan kehendak Allah Iblis lalu membawa Yesus Ke atas gunung yang tinggi Untuk mencobainya Yang ketiga kalinya Ia menawarkan kepada Yesus Seluruh dunia Dan kemegahannya Asalkan Yesus mau menyembah Iblis Pencobaan ini Berkaitan dengan Kuasa Yesus Untuk bisa menjadi Raja dunia Tanpa melalui Penderitaan dan kematian Namun Yesus dengan tegas Kembali menolak Iblis Dan mengatakan Ada tertulis Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Dan kepada dia sajalah Engkau harus berbakti Dari ketiga pencobaan Iblis Kepada Yesus Yesus menolaknya Dengan selalu Mengatakan Ada tertulis Hal ini Adik-adik Menunjukkan Bahwa Yesus Menggunakan Firman Allah Sebagai senjata Melawan godaan Iblis Ini juga Menjadi teladan Dan contoh Bagi kita Untuk rajin Membaca firman Allah Sehingga Ketika kita Menghadapi pencobaan Kita bisa melawannya Dan kita dikuatkan Selain itu Yesus juga Menunjukkan Ketaatannya Dengan melawan Godaan-godaan Iblis Dan memilih Untuk melakukan Kehendak Allah Pencobaan Yesus ini Juga mengingatkan kita Untuk meminta Kekuatan kepada Yesus Ketika kita Menghadapi Pergumulan Dan pencobaan Karena Yesus Sudah menang Atas pencobaan Dan akan Menolong kita Untuk menghadapi Pergumulan-pergumulan Dan pencobaan-pencobaan Tersebut Jadi adik-adik Kesimpulan Dari pembelajaran Kita hari ini Tentang Yesus Dibaptis dan Dicobai adalah Bahwa Yesus Tak akan Kendak Allah Sehingga Walaupun Ia tidak berdosa Ia memberikan dirinya Dibaptis oleh Yohanas Pembaptis Yang sudah Dipilih Allah Untuk mempersiapkan Jalan baginya Dalam memulai Misi Menyelamatkan Umat manusia Kita juga Belajar Bagaimana Yesus Melawan sikap egois Sikap Mau melakukan Hal-hal yang mudah Dan instan Karena cara Tuhan bekerja itu Tidak pernah instan Dan juga Bagaimana caranya Melawan pencobaan Dengan menggunakan Senjata Firman Allah Ketika kita Menghadapi pencobaan Kita dapat Selalu datang Kepadanya Karena Yesus Memahami Pergumulan kita Dan sudah Mengalami sendiri Bagaimana melawan Pencobaan-pencobaan Iblis Kita bisa Yakin dan Percaya Bahwa Allah akan Selalu memberikan Kita belas Kasihan Dan akan Menolong kita Pada saat Kita membutuhkannya Amin Mari kita Berdoa Tuhan Yesus Terima kasih atas Firmanmu Yang telah Mengajarkan kami Untuk selalu Tahat kepada Kehendakmu Dan juga Melawan Cobaan dari Iblis Menggunakan Senjata Firman Allah Tuhan Berikanlah kami Kekuatan Untuk mempunyai Sikap yang tidak Egois Sikap yang Mau melakukan Hal-hal yang Mudah dan Instan Tapi Ajarlah kami Untuk selalu Memohon Kepadamu Untuk Berpaling Kepadamu Ketika kami Menghadapi Pergumulan Kesusahan Dan Pencobaan-pencobaan Karena kami Tahu Engkau telah Terlebih dahulu Menang atas Segala pergumulan Dan pencobaan-pencobaan Tersebut Terima kasih Kepadamu Dalam namamu Kami sudah berdoa Dan bersyukur Amin Adik-adik Sudah dengarkan Cerita Tentang Firman Tuhan Yang dibawakan Oleh Kak Bora Nah Dari cerita itu Sikap yang dapat Kita ambil Yang diajarkan Oleh Tuhan Yesus Yang dialami Ini sendiri adalah Bahwa kita harus Berani Menolak sesuatu Yang tidak baik Sekarang Kita akan Memasuki Doa syafaat Yang akan dibawakan Oleh teman kita ya Teman-teman Mari kita satu Dalam doa Tuhan Yesus Kami disini Berkumpul Untuk mendoakan Proses belajar online Maupun offline Sekolah kami Masing-masing Kami berdoa Untuk para guru-guru Yang mungkin beberapa Sudah mulai mengajar Di sekolah Maupun guru-guru Yang tetap Mengajar Di rumah mereka Masing-masing Berkatilah mereka Yang sudah menghabiskan Waktu mereka Untuk mendidik Para siswa Di seluruh dunia Termasuk kami Beri mereka Kesehatan selalu Kekuatan dalam Mengajar Serta lindungi mereka Dimanapun mereka Berada Juga para siswa Agar tetap fokus Belajar Walaupun Melalui Aplikasi online Bimbing mereka Supaya mereka Bisa mengerti Akan ilmu yang Mereka pelajari Juga sertai Mereka ya Tuhan Supaya ilmu yang Mereka pelajari Dapat berguna Untuk masa depan Mereka Tuhan Kami juga ingin Berdoa Untuk kakak-kakak Sekolah Minggu Agar tetap Semangat Terekaman Untuk kebaktian Sekolah Minggu online Kedepannya Beri mereka Kekuatan Kesehatan selalu Dan berikati mereka Dimanapun mereka Berada Terima kasih ya Tuhan Doa permohonan ini Kami mohon Penyertaan-Mu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terpuji Lama Tuhan Yang memberikan kami Nafas kehidupan Kesehatan Sehingga kami bisa Melakukan aktivitas Sehari-hari Secara khusus Kami mendoakan Pemimpin negara kami Agar segera Secepatnya Vaksin COVID-19 Bisa terlaksana Dengan baik Agar pandemi Bisa berlalu Dari Muka bumi ini Khususnya Indonesia Kami juga mendoakan Agar Bangsa kami Aman Damai Dari segala orang Yang ingin mengadu Domba Bangsa kami Terima kasih ya Tuhan Amin Saat ini adik-adik Sebagai ucapan syukur Kita kepada Tuhan Kita akan membawa Persembahan kita Kepada Tuhan Adik-adik dapat Mengisi persembahan Pada kotak persembahan Di rumah Dan meminta tolong Mama atau Papa Untuk men-transfer Ke nomor rekening ini Atau Juga bisa menggunakan Scan barcode Seperti ini Nah Marilah kita Menyanyikan lagu Persembahan Adik-adik Aku bawa Dan berikan Persembahanku Aku bawa Dan berikan Persembahanku Pada Yesus Pada Tuhan Juru selamaku Aku bawa Dan berikan Persembahanku Pada Yesus Pada Tuhan Juru selamaku Adik-adik Yuk kita bawa Dalam doa Persembahan yang sudah Kita berikan Tuhan Yesus Terima kasih Atas berkat Yang sudah Tuhan berikan Kami bawakan Persembahan kami Ya Tuhan Kiranya Boleh dipakai Untuk pekerjaan Dan kemuliaan Nama Tuhan Di dunia ini Terima kasih Untuk tangan-tangan Yang sudah memberi Kiranya Tuhan Memberkati Dan namamu yang kudus Kami berdoa Dan memicap syukur Amin Adik-adik Sebelum kita Menaikan doa penutup Yuk kita nyanyikan Satu pujian Sebagai komitmen kita Sebagai Pernyataan kita Untuk firman yang baru Kita dengar Tuhan Inilah hidupku Tuhan Inilah hidupku Ku serahkan padamu Segala cita-citaku Masa depanku Menjadi milikmu Jadikan kami terangmu Di tengah kegelapan dunia Membawa bangsa-bangsa kepadamu Tuhan ini Tuhan inginkan rinduanku Tuhan inginkan rinduanku Bagimu Tuhan seluruh hidupku Pakailah Tuhan bagi kemuliaanku Kenapi seluruh hidupku Rencanamu Sampai bumi Penuh kemuliaanku Jadikan kami terangmu Jadikan kami terangmu Bangsa kemuliaan Bangsa kepadamu Tuhan inginkan rinduanku Bagimu Tuhan Bagimu Tuhan seluruh hidupku Sampai bumi Sampai bumi Penuh kemuliaanku Bagimu Tuhan seluruh hidupku Bagailah Tuhan bagi kemuliaanku Coba gunakan di mati Bandara Tinde Sampai bumi Dan mengatakan jalan-jalan Sampai dunia penuh kemuliaanmu 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 Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai Sampai jumpa minggu depan Kak Rina Dan Kak Vivi Kami undur diri ya Sampai jumpa minggu depan Kak Rina Sampai jumpa minggu depan Kak Rina Bapak terima kasih Bapak terima kasih